Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita masih berbicara tentang suara pasif ya bagaimana mengubah aktif untuk menjadi suara pasif selanjutnya, ini adalah material kita continuous present, continuous past ketika kita akan menggunakan present dan ketika kita akan menggunakan past mari kita lihat mari kita buka mesin kita dengan mengambil bahas malah bismillahirrahmanirrahim keep spirit ya next ok, like this continuous present we have formula subject is MR plus being plus FOB3 we can use continuous present when we are doing something kita bisa gunakan continuous present saat kita doing something lagi melakukan sesuatu simple simple like me sekarang saya lagi apa nih saya lagi duduk berarti saya akan menggunakan I am sitting gitu ya so, saya lagi ngajar nih lagi menjelaskan tentang continuous berarti I am teaching about continuous gitu, oke sampai sini oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya I hope you connect about this our material next we will use the sample continuous present subject is MR being plus past participle this is the basic you have to remember and I hope you always remember this ok, when we have subject saat kita punya subject I berarti dia akan selalu dipasangkan oleh ok, M good kalau dia adalah you they and we maka dia akan dipasangkan oleh are ini couple ya ok, jangan di match ya jangan di goteganti ini sudah couple sudah pasangan kalau I pakainya im kalau you pakainya are kalau they pakainya are kalau we pakainya are ada he ada she ada it nah, he, she, it ini makanya adalah we will use is ok terus kalau misalnya ada benda mis tunggal atau jamak nah, kalau dia plural plural atau jamak berarti kita pakainya are ok more than one lebih dari satu we will use are tapi kalau misalnya bendanya only one atau kita sebutnya singular so, we will use is ini this is basic you have to understand this ok because we will go to the continuous present and we will use by we will use the formula sample in the sentence dalam bentuk kalimat seperti ini ya tadi kan rumusnya subject is mr ditambah dengan being ditambah dengan kata kerja ketiga or past participle sample my mother ayo yang punya ibu di rumah disayangin ya my mother is bringing ibu saya sedang membawa some bread ok bread some bread ibu saya sedang membawa beberapa roti ini kan dalam bentuk active ok and we have to change become passive passive voice continuous present tau dimana kok ini continuous ya soalnya ada ingnya kalau ada ingnya berarti dia kemungkinan besar adalah continuous kita change nih kemarin saya pernah menjelaskan simple present simple past and simple future saat ingin merubahnya dari active to be passive berarti kan harus di change nih yang subject jadi object yang object jadi subject gitu ya subject become object object become subject but before that sebelum itu we have to determine kita tentukan dulu nih we have to decide which one subject so we have to determine my mother is subject pasti subject dong ya karena in the beginning of sentences next bringing membawa pasti dia adalah verb some bridge that is object nah ini akan dipindahin nih dari belakang ke depan depan ke belakang yaudah kita tinggalkin aja some bridge some bridge nah some bridge itu singular or plural because it is eh it has s kan ada s nya berarti dia plural nah plural itu dia pakai apa? pakai is aim atau are karena plural dia pakenya ada are being kok being disini? ya iya kan ada being disini karena kita ingin mempasifkan being pasparti civil dari bring berarti blouse gitu ya blouse by oleh siapa? oleh my mother translate nya beberapa roti sedang dibawa oleh ibu saya jadi ibunya ngapain tuh itu tuh ibunya sedang bawa roti kita pasifkan oh itu roti nya dibawa oleh ibu saya itu adalah simple sample that is about continuous present i hope you understand ok next second we talk about continuous past continuous past itu buat apa miss? continuous past itu tetap kesimpulannya sedang melakukan we were doing something kita sedang melakukan sesuatu tapi in the past di masa lampau entah itu 5 minutes ago 5 menit yang lalu atau last week or yesterday atau 1 menit yang lalu pun 1 minute last last minute 1 menit yang lalu sekalipun kita akan gunakan itu sebagai kita akan disebut itu sebagai continuous past terus kita langsung sample nya saja ya continuous past itu berarti kata bantunya apa? kata bantunya adalah menggunakan was atau were ok was atau were nah ada i he she it nah ini adalah was pakenya was kalau subjeknya i he she it pasti dipakai was kalau dia subjeknya adalah you they we dia pasti pakenya were terus kalau tunggal pakai apa miss? nah kalau tunggal singular singularnya berarti pakai was this ya kalau jamaknya atau plural kita pakai were ok like this ini basicnya ya you have to remember hi he she eat pakenya was ok you they we pakenya were kalau dia singular pakai was kalau dia plural atau jamak itu pakenya were sample dong miss ok kita langsung ke sample ya biasanya kita bisa lebih cepat you will understand much kalau kita berikan langsung sample contoh sample contoh sample nya adalah she was drinking a cup of milk ok she was drinking a cup of milk dia dia perempuan sedang meminum drinking a cup of milk segelas susu kapan miss dia minumnya di masa lampau kok tau sih miss kalau dia minumnya di masa lampau oh yes of course karena disini ada disini ada ada words yang menandakan kalau dia adalah in the past di masa lampau ini dalam bentuk active so you must change kita harus ubah ke dalam bentuk passive passive nya bagaimana berarti kita tentukan dulu we have to determine which is the subject subject nya tentu adalah she drinking adalah for a cup of milk berarti dia adalah object subject to be object object become subject yang di belakang yang di depan di ke belakang angkangan berarti kan kita akan tulis a cup of milk segelas bukan segelas secangkir susu sorry secangkir susu so a cup of milk itu kita determine nih itu singular or plural gitu because because it has e karena dia menggunakan e dan dia punya e di depannya berarti itu adalah singular berarti kalau singular kita pakenya adalah was was a cup of milk was being terus kok pake being sih kan ini udah gak ketentuannya was atau were terus being baru pas partisiplenya drink berarti kata-kata-kata-kata dari drink drink drank drank by by siapa nah by she kita gak mungkin dong noro she di belakang because she is subject she itu adalah subject by objectnya nih kan ini untuk object berarti by her nah karena object dari she adalah her a cup of a cup of milk was being drunk by her secangkir susu sedang diminum olehnya kapan miss dia minumnya we don't know kita gak tau mungkin 1 menit yang lalu last minute atau mungkin yesterday mungkin dia minumnya minum susunya kemarin we don't know tapi yang pasti dia minumnya di masalah lampau karena ada was that's all i think ok if you have question if you don't understand about our material today you can call me ok you can message to me you can ask me freely ok sangat-sangat bebas pokoknya ask me pahami tanya sampai kalian benar-benar paham enjoy your online enjoy your online learning and please keep smiling and be happy always kita yang nikmati online learning kita PJJ kita semoga dengan ini semua rahmatnya Allah tetap ada pada diri kita dan ilmu kalian semakin bertambah ok if you have questions don't forget no doubt tidak perlu ragu you can ask me thank you for your attention assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih video to selamat menikmati